sedangkan untuk tanda dan gejala pada endometritis, seperti yang kita katakan tadi, ini adalah metritis seperti itu itu lebih banyak yang pertama adalah adanya suatu nemam yang bertahan di atas atau sama dengan 40 derajat celcius tergantung dari keparahan infeksinya muncul tachycardi adanya chills atau menggigil karena suatu infeksi yang parah kemudian adanya uterus yang teraba keras atau mungkin lembek namun dia melebar kemudian adanya nyeri pelvis ketika dilakukan pemeriksaan bimanual atau VT terjadi suatu subinvolusi uterus yang berarti bahwa uterus tidak bisa kembali kebuntuk awalnya yang ketiga adalah adanya lokea yang tidak normal berbau berwarna bahkan sampai seropuruen kemudian adanya onset dari bakteri tersebut contohnya pada grup sereptococcus tipe B yang biasanya muncul terlebih dahulu daripada bakteri yang lain dan yang terakhir adalah adanya jumlah sel darah putih yang meningkat jauh dibandingkan dengan normalnya pada saat pospartum untuk infeksi pospartum bisa terjadi suatu komplikasi ada empat komplikasi yang sering terjadi yang pertama adalah peritonitis jadi sangat mungkin bahwa infeksi pospartum itu jika dia sudah mencapai pada parametrium maka dia akan lebih mudah terjadi komunikasi bakterinya itu dengan ruangan peritonium sehingga dia bisa menginfeksi peritonium dan terjadilah peritonitis yang kedua adalah septic thromboflabitis sepsis ya karena tadi sudah mengarah ke peritonitis akhirnya terjadi sepsis dan terjadi juga salvingitis jadi tuba falopi fembrenya itu bisa juga terjadi peradangan nah bahayanya kalau terjadi salvingitis selain bisa terjadi ovarial abscess atau tubal abscess maka terjadilah juga resiko peningkatan resiko untuk terjadi infertilitas dan yang terakhir adalah nekrotizing fasitis terjadi nekrose di dalam uterus maupun di peritonium itu sangat beba diagnosa keperawatan utama pada infeksi pospartum itu ada tiga yang pertama adalah hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolisme karena suatu proses infeksi yang ditandai adanya letargi kulit terasa panas ketika diraba dan juga adanya tachycardi diagnosis yang kedua adalah nyeri akut berhubungan dengan adanya suatu kerusakan fisik atau trauma yang ditandai dengan perubahan pada parameter fisik seperti blood pressure nadi rr saturasi oksigen dan tidal volume serta adanya pengungkapan nyeri dan ekspresi nyeri dari klien diagnosa yang ketiga adalah interrupted breastfeeding risk factor maternal infant separation jadi karena suatu infeksi pospartum maka biasanya ibu ini di MRS kan seperti itu sehingga terjadi perpisahan antara ibu dengan bayi ibu juga akan menerima antibiotik yang membuat ibu menjadi tidak bisa memberikan asi bagi bayinya itu akan menyebabkan suatu interupsi dari proses menyusui intervensi keperawatan utama untuk perperal infection yang pertama adalah memonitor vital signs terutama temperatur biasanya kita akan memeriksa 4 kali dalam sehari itu minimal bisa ditambah ketika klien itu suhunya lebih atau sama dengan 40 derajat yang kedua memonitor involusi uterin jadi kita melihat apakah involusi itu tetap terjadi apakah kontraksi itu tetap berjalan karena kalau terjadi subinvolusi tidak menutup kemungkinan bahwa pada orang ini bisa juga terjadi perdarahan yang itu akan meningkatkan resiko kematian bagi ibu yang ketiga adalah memberikan hidrasi dan nutrisi yang cukup baik itu secara oral maupun IV jadi kalau memang masih bisa oral kita usahakan untuk orang dan mungkin ada obat-obatan nutrisi yang perlu di intravena kita berikan intravena yang pasti kita menjaga bahwa klien tidak kekurangan cairan maupun kekurangan nutrisi selanjutnya adalah memberikan perawatan luka aseptik sehingga kita benar-benar menjaga bahwa luka itu dirawat dengan baik tidak terkontaminasi sehingga terjadi penyembuhan luka yang sesuai selanjutnya adalah mencegah terjadinya infeksi nosokomial atau hospital acquired infection infeksi ini biasanya ditularkan dari petugas kesehatan ke klien atau klien ke petugas kesehatan atau dari klien ke klien atau dari klien ke petugas kesehatan kemudian petugas kesehatan ke klien yang lain jadi harus diusahakan bahwa terjadi yang dilakukan suatu pengendalian infeksi dari seluruh komponen yang ada di dalam rumah sakit itu baik petugas maupun pasien dan yang terakhir adalah memberikan pengobatan atau obat-obatan sesuai dengan delegasi dari dokter medis dokter objin dan memonitor side efeknya efek samping dan juga progres dari pengobatan tersebut karena juga menjadi suatu kewajiban bagi seorang perawat untuk menjadi advokat bagi kliennya ketika klien itu mendapatkan pengobatan kemudian pengobatan itu memberikan side efek yang lebih banyak dibandingkan dengan manfaat pengobatannya maka kita perlu juga menyampaikan kepada dokter apakah diperlukan suatu pengantian obat untuk memaksimalkan manfaat bagi klien selain infeksi pospartum yang sudah kita sampaikan tadi ada beberapa infeksi lain yang terjadi pada saat pospartum yang pertama yang paling sering adalah mastitis yaitu suatu peradangan pada payudara karena suatu invasi oleh organisme biasanya terjadi karena adanya luka pada payudara biasanya karena ditergigit oleh bayi sehingga terjadi luka atau lachement yang kurang pas sehingga menyebabkan lecet pada puting susu ibu dan kemudian ada organisme yang masuk ke sana menimbulkan peradangan sehingga menyebabkan mastitis mastitis ini sangat dirasakan nyeri bagi ibu dan juga akan mempengaruhi keberhasilan laktasi yang kedua adalah breast abscess breast abscess atau abscess payudara ini adalah suatu mastitis yang lebih parah dan membutuhkan suatu intervensi yang lebih kompleks yang ketiga dan ini juga sering terjadi adalah infeksi saluran kemih infeksi saluran kemih ini terjadi disebabkan oleh bakteri yang memang sudah ada pada saluran kemih termasuk kalau terjadi trauma pada bladder atau uretra maka infeksi ini bisa ditransmisikan atau dipindahkan dari vagina ke 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 saluran kemih seperti itu jadi ada bakteri yang memang tumbuh di saluran perkemihan namun ada juga bakteri yang berasal dari vagina contohnya seperti vaginal vagin hemosis bisa masuk ke dalam saluran kemih dikarenakan sexual intercourse jadi hubungan sexual ataupun dari pembalut yang kotor seperti itu makanya itu kalau pasien yang memakai pembalut kita harus bisa menyampaikan bahwa pembalut itu tidak harus menunggu penuh baru diganti tapi ada masanya misalnya setiap 3 jam sekali dia harus diganti untuk mencegah terjadinya penularan infeksi atau perpindahan infeksi dari vagina ke saluran kemih ataupun sebaliknya terjadinya terjadinya Terima kasih.